Jelang memasuki Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2P Mora Pulian mengajukan remisi khusus bagi warga pinaan beragama Islam yang sedang menjalani hukuman. Sebanyak 161 warga pinaan diajukan ke kantor wilayah hukum dan HAM Provinsi Jambi. Perayaan Hari Besar Agama, Lembaga Pemasyarakatan LAPAS Kelas 2P Mora Pulian selalu mengajukan usulan remisi bagi warga pinaan. Mendekati Idul Fitri, 161 warga pinaan diusulkan dapat remisi Idul Fitri 1444 Hijriah. Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Hazwan Alvandi mengatakan, untuk usulan remisi khusus Idul Fitri ini diberikan kepada warga pinaan yang putusannya di atas 6 bulan dan sudah menjalani masa pidana minimal 6 bulan serta memiliki kelakuan baik selama menjalani masa hukuman. Warga pinaan yang diusulkan tersebut yang terlibat dari beberapa kasus seperti narkoba, pencurian penipuan, dan perkara lain. Satu diantaranya diusulkan pepa saat perayaan Idul Fitri mendatang. Ada 161 orang narapidana yang beragama Islam yang diusulkan untuk mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri. Terdiri dari 15 hari dan 1 bulan. Ada satu orang narapidana yang mendapatkan RK2, yang mana remisi yang didapat mengurangi sepenuhnya masa pidana yang dijalani. Warga pinaan kita terhitung hari ini, narapidana dan tahanan terdapat 281 orang. Terdiri dari narapidana sebanyak 209 orang dan tahanan 72 orang. Sementara jumlah warga pinaan saat ini ada sebanyak 205 orang yang beragama Islam. Dan hanya 161 yang memenuhi syarat untuk diusulkan. Selamat riyadi, Cik TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.